Yuhuu, jelang libur akhir tahun udah punya rencana belum? Aturan PPKM level 3 memang batal diterapkan. Tapi bukan berarti kita bebas liburan, pandemi masih jadi ancaman. Jadi, apa dong yang harus dilakukan agar liburan tidak membosankan? Yuk kita tanya warga. Sebelum pandemi aku tuh suka traveling ke luar kota. Terus misalkan juga kalau misalkan lagi libur panjang suka keluar negeri. Ketemu sama teman-teman. Kalau staycation tapi, eh bukan staycation kali ya. Vacation literally solo traveling gitu kali ya. Nginep di rumah saudara, ya kan? Pasti nggak keluar-keluar sih agak susah. Sama paling staycation ya? Dua hari, tiga hari cukup lah. Monopoly tuh sering main dulu. Terus kalau misalnya kartu-kartuan masuk nggak ya? Karena berlibur keluar kota atau keluar negeri masih terkendala COVID-19, aktivitas kreatif menarik dan menyenangkan bersama keluarga tentu perlu direncanakan. Terutama untuk anak-anak. Mereka biasanya lebih memilih permainan yang mereka sukai untuk menghabiskan waktu libur di rumah saja. Main basket sama main-main game. Main di HP atau di PC atau di komputer ya. Main darby. Suka main di luar. Suka main petak jongkok. Bermain board game seperti monopoli, halmak, kartu uno hingga karambol bisa jadi alternatif untuk mengisi waktu luar dan mengusir kebosanan. Permainan yang kebanyakan menggunakan papan sebagai medium utamanya ini mengharuskan para pemain berinteraksi satu sama lain. Aturan main, tahu gilirannya, mau menunggu, kemudian berkompromi karena aku nggak mau kalah, tapi aku harus kalah. Ini gimana nih? Secara emosi itu pasti tidak menyenangkan untuk anak-anak. Tapi justru kesempatan bermain game board ini akan jadi sarana belajar supaya anak punya keterampilan sosial yang lebih baik nantinya. Dian menambahkan permainan board game juga memiliki manfaat lain. Seperti melatih fokus, kesabaran, logika, dan kreativitas bagi anak-anak maupun orang dewasa. Rasa bosan berlibur di dalam rumah berupakan sinyal untuk melakukan aktivitas lain bersama-sama sehingga hubungan anak dan orang tua semakin erat. Aduh, memang ya yang namanya libur panjang di rumah itu susah-susah gampang sih untuk mengakalinya. Tapi justru hal tersebut bisa membuat kita semakin kreatif untuk bisa menciptakan kebahagiaan dan juga kehangatan di rumah. Saya mau lanjut main dulu ya. Ayo dicoreng dulu nih, Tante Arang, sampai di kalah nih. Mana, mana, mana. Clarissa Aradia, Muhammad Wahyu di Jakarta.